Selasa siang bertempat di Markas Damkar Kota Jambi, yang juga merupakan posko gugus tugas COVID-19 Kota Jambi. Wali Kota Syarif Fasha memimpin rapat terbatas dengan unsur Forkopimda, serta penandatanganan keputusan bersama antara pemerintah Kota Jambi, Forkopimda, Kemenak Kota, MUI Kota, FKUB Kota Jambi, dan DMI Kota Jambi, tentang upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dalam rapat ini, sesuai dengan instruksi edaran Kemendagri, bahwa Ketua Susunan Satgas yang baru adalah Kepala Daerah, dan wakilnya adalah semua Forkopimda yang terlibat. Dalam rapat terbatas ini, Wali Kota Fasha bersama sejumlah pihak membahas tentang pengetatan pintu masuk ke Kota Jambi dan pembagian tim penjagaan. Selain itu juga membahas kegiatan majelis taklim dan kegiatan keagamaan, yang mengumpulkan masa ditiadakan sementara hingga penundaan acara pernikahan. Hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Jambi. Fasha juga meminta masyarakat patuh dan menghargai upaya yang telah dilakukan pemerintah, demi melindungi masyarakat dari COVID-19. Kedepannya, seluruh kegiatan akan dibuat laporan sehingga akan ada monitoring dan evaluasi. Kedepannya adalah kegiatan ibadah, baik ibadah muslim maupun non-muslim. Baca Al-Quran boleh, siapa yang bilang tidak boleh, tetapi tidak boleh mengumpulkan orang banyak. Setelah itu juga, tadi dibahas juga terkait dengan yang akan melakukan pernikahan. Tadi sudah diputuskan bersama bahwa ditunda dahulu, yang namanya akad nikah ditunda dahulu dan sudah semua penghulu dan juga kuakit sudah sesuai dengan edaran dari Kementerian Agama juga bahwa tidak diberikan dan tidak dicatat. Berarti tidak ada pernikahan. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Fasha juga menerima secara simbolis Bantuan dari pihak swasta berupa 30 tetmon air untuk diletakkan di beberapa titik.